Aku protes kepada malaikat di alam kubur. Ini kisahku, perkenalkan namaku adalah Ulfah Hidayati. Aku tidak tahu harus bagaimana menceritakan pengalaman ini, tapi aku tahu bahwa aku harus berbagi. Pada suatu hari di bulan Mei 2022, setelah cuci darah, aku merasakan sesak napas yang luar biasa. Semuanya terasa gelap dan aku kehilangan kesadaran. Ketika aku bangkit dari kesadaran, aku merasa berada di suatu tempat yang berbeda. Aku melihat keluarga, anak-anak, dan suami aku mengantarkanku ke kuburan. Semua terasa nyata, seperti sebuah mimpi yang sangat hidup. Saat sudah di dalam kubur, ada sosok yang muncul di depanku, sosok yang aku tidak kenal. Dia memperlihatkan layar besar yang menampilkan semua amal perbuatanku selama di dunia. Aku melihat amal baik dan buruk, semuanya terpampang di sana. Aku bertanya, kenapa amal baikku sedikit, padahal aku selalu sholat, ngaji, puasa, dan mengajar anak-anak mengaji. Sosok itu menjawab, bahwa amal baikku tertutup oleh gibah yang sering aku lakukan. Aku memprotes, merasa tidak adil. Tapi sosok itu menjelaskan bahwa gibah itu seperti api yang membakar gunung. Bahkan kebaikan sebesar gunung pun akan habis dilalap olehnya. Kemudian, aku memohon agar diberi kesempatan untuk kembali ke dunia. Aku berjanji akan lebih giat lagi dalam mendidik anak-anak mengaji. Sosok itu akhirnya mengizinkanku kembali dengan syarat agar aku menyampaikan bahaya gibah kepada orang-orang yang aku temui. Dan kemudian, aku kembali ke dunia ini. Yah, aku mati suri. Aku hidup lagi dengan cerita ini sebagai beban di pundakku. Semua ini benar-benar mengubah pandanganku tentang hidup dan amal perbuatan. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran bagi semua orang tentang bahaya gibah dan pentingnya amal baik. Jangan lupa ya, like dan subscribe ya. Ting ting